Selamat siang Alam semesta Salam Rososiji Sejatini Rosos Kali ini Kita berada di Bisa Pedander Bisa Pedander ini Merupakan sebuah Daerah kecil Tempat Pengungsian Raja Jaya Negara Raja Majapahit Yang kedua Ketika terjadi Pemberontakan Oleh Rakuti Pada tahun Sekitar 1319 Ikuti penelusuran Dari Alam semesta Terkait Desa Pedander Pedander Di sebuah Akupaten Jombang Sambil menuju Tempat yang kita Tari Saya akan bercerita Bahwa Raja Pertama Raden Widaya Membentuk sebuah Jabatan Yang disebut dengan Dharma Putra Dharma Putra ini Beranggota Bahkan Antara lain Rakuti Rasemi Ratanca Rawedeng Rayu Prabanyak Dan Rapangsar Terjumlah Tujuh orang Dan Semua Ketujuh orang Ini Semua Tewas Sebagai Pemberontakan Pada Masa Pemberontakan Raja Ketua Dan Raja Jaya Negara Menurut Kitab Paraton Sepisahkan Ini Pemberontakan Oleh Dharma Putra Ini Dipimpin Langsung Oleh Rakuti Sekitar Pada Tahun 1319 Pemberontakan Ini Terjadi Di Ibu Kota Kerajaan Mori Pahit Yaitu Rauhul Meski Demikian Jaya Negara Saku Arga Berhasil Melarikan Diri Dengan Dicawal Oleh Prajilip Yang Bernama Bayangkari Yang Dipimpin Seorang Bekel Bernama Gajah Mada Setelah Mengamankan Rajanya Di Desa Bedander Ini Gajah Mada Kembali Ke Ibu Kota Untuk Mencari Dibingan Dan Mengumpulkan Para Pejabat Di Rumah Tumenggung Aman Conegoro Kalau Sekarang Itu Ya Semacam Wali Kota Untuk Meyakinkan Pengikut Setia Jaya Negara Dikabarkan Oleh Gajah Mada Bahwa Raja Jaya Negara Menindah Di Pelun Dan Untuk Mencari Pendukung Setia Dari Raja Negara Raja Jaya Negara Ini Dan Dikabatan Bud Itu Pendukung Pendukung Setianya Ini Merasa Sedih Akan-akan Kehidangan Orang Raja Yang 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 Dibintai Dengan Akhirnya Jajah Mada Mempertaukan Bahwa Sebenarnya Raja Jaya Negara Masih Di Akhirnya Dengan Kerjasama Yang baik Antara Gajah Mada Dengan Para Pejabat Dan Segenap Rakyat Di Ibu Kota Yang Setia Pada Rajanya Rakuti Dan Komplotannya Berhasil Ditumpas Oleh Raja Oleh Gajah Mada Rakuti Ini merupakan Perwira Majapahit Yang Berasal Dari Panjarakan Sekarang Itu Kota Kota Tapi Kita Tidak Bahas Tentang Tidak 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 Raja Raja Jaya Negara Ini Kita Masih Berjalan Menerusuri Memang Jalannya Agak Sulit Ya Ini Nanti Kita Mencari Peninggalan Peninggalan Apa Benar Ini Peninggalan Raja Majapahit Pada Waktu Itu Raja Jaya Negara Raja Tidak 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 Dan Kenapa Seorang Betul Kerajaan Atau Pastikan Biasa Membawa Ke Desa Bedanda Ini Dan Tidak Mungkin Kalau Tidak Dikuasai Atau Tidak Mengerti Wilayah Wilayah Desa Medanda Ini Sampai Menyebrang Sebuah Sine Gantas Tak Lain Yakni Gajah Mada Ternyata Mempunyai Seorang Guru Seorang Guru 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 Yang Bernama Ki Bedanda Toko Ini Yang Merupakan Seorang Luras Tempat Saat Itu Dan Disinilah Joko Modo Atau Gajah Mada Muda Mencari Pekerjaan Kedaton Kedaton Majapahit Awal Mulanya Itu Disinilah Di Bedanda Inilah Gajah Mada Muda Mencari Kekerjaan Kedaton Majapahit Ibu Kota Motipahit Ia Terlebih Dahulu Singgah Untuk Berapa Waktu Di Bersambil Belajar Belajar Ilmu Makanya Gajah Mada Membawa Jaya Negara Ini Ke Daerah Yang Dikuasai Atas Bantuan Kib Bedanda Ini Dibuat Pagar Gaib Yang Dinamakan Pagar Banon Sedangkan Raja Jaya Negara Raja Kedua Majapahit Ini Menjabat Mulai 1309 Sampai 1328 Dan Saat Peristiwa Pemberontakan Oleh Rakuti Terjadi Pada Tahun 1319 Nah Itu Sekarang Tampaknya Kita Sudah Memasuk Di Area Gunung Jadri Kita Temukan Batua Batua Desit Batua Desit Yang Ada Ukiran Ukirannya Suasananya Tampak Tenang Sekali Tanpa Tenang Tanpa Sejuk Tanpa Hanyin Dan Sepi Sepi Sekali Sepi Sepi Ini Satu Batu Batu Peninggalan Kerajaan Ya Ini Menunjukkan Pada Eranya Sih Nah Karena Eranya Banyak Batu Desit Batu Batu Batal Batu Batah Yang Besar Panjang Berani Menurut Penuturan Arkeolog Ini Batu 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 Yang Kan Panjang Yang Dapat Diukur 30 Sentimeter X 24 Sentimeter X 7 Sentimeter selain itu di tengah pemukuman busun dan juga temukan ditemukan tinggalan Arap berupa dorpel atau lumpang ya memang kiri khas kiri khasnya kota sama kiri dan juga ditemukan pecahan pecahan keramik yang berasal dari bisnis kisong sekitar abad ke-10-14 nah ini ciri khasnya nah ini itu batu bata besar tersusun masih tersusun rapi asyik tersusun tapi sayang Mas tak terawat sih ini memang ini mudah lumut-lumutnya ditumbuhi oleh lumut-lumut masih tertata rapi sebuah pagar hingga kayaknya pagar meningkar ini dan lingga-lingga atau yoni-yoni kecil ya tempat pemujaan tempat sesajian biasanya ini sebab itu kayaknya ini sering dikunjungi orang sini nah ini kita tampak tampak sejuk asri sepi sunyi tenang sekali di sini kebetulan saya sini sendiri ya kebetulan saya sendirian dan memang sepi kondisinya karena sebagian tim berada di bawah nggak kuat ya naik memang ini puncak gunung jelakri ya teman-teman alam semesta TV berada di bawah tak kuat katanya naik enak ini sebenarnya dan pada waktu menyelamatkan raja jaya negara gada-gada ini masih seorang bekal ya seorang bayangkara orang prajurit biasa dan belum menjadi pate ya dan imah pate selamat menikmati selamat menikmati ini adalah pungkahan batu pungkahan batu ini diperkirakan atau didoksikan prasasti sebuah prasasti prasasti jalan salah satu peninggalan dari Raja Pahit itu dalam suatu pelarian di atas gunung jalan untuk melepas lelah biarkan air alam ini membahas muka biarkan penatku hilang bersama aliran air ini karena kesegaran kemurnian tidak akan bisa hilang dari kealamian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati